Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Barat, Dasrul, menyebutkan target ASO atau analog switch off di Sumatera Barat tetap mengacu pada regulasi di pusat yakni terakhir pelaksanaan ASO di Sumatera Barat tersebut diwujudkan paling lambat pada 2 November 2022 mendatang. Saat ini di Sumatera Barat masih menggunakan dua konsep yakni konsep digital dan konsep analog. Hal ini karena di pusat masih melaksanakan pembahasan dan masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Menurut Dasrul, penerapan ASO di Sumatera Barat tidak ada kendala yang berarti. Namun hanya masalah teknis dan harus diwujudkan dengan baik oleh pemegang MUKS dan lembaga penyiaran. Hingga saat ini ada tiga wilayah yang belum bisa terdampak ASO yakni diantaranya Darmas Raya, Mentawai, dan Pasaman. Diharapkan di akhir tahun 2022 di Sumatera Barat bisa terwujudkan ASO dengan baik. Terkait penyelenggara multi-placing atau MUKS yang belum berjalan di Sumatera Barat, pihaknya meminta kepada pemenang untuk bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. ASO di Sumatera Barat saya pikir tidak ada kendala yang cukup berarti. Karena memang sesuai dengan regulasi yang ada di pusat. Maksudnya ASO di Sumatera Barat itu dilaksanakan dengan tiga tahapan. Tahapan satu itu dilaksanakan dengan percobaan tahapan dua hari ini oleh peminta pusat dimundur menjadi tahapan yang terakhir saja, yaitu di bulan November. Jadi saya pikir masalah-masalah tentang ASO Sumatera Barat itu adalah masalah teknis. Dan itu saya pikir harus diwujudkan, dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana pemegang MUK dan juga oleh lembaga penyiaran. Jadi akhir tahun ini target kita begitu ya? Target kita di Sumatera Barat berharap seluruh, 19 kabupaten kota di Sumatera Barat itu dilaksanakan ASO itu dengan baik. Meskipun demikian, di Sumatera Barat masih ada tiga wilayah yang belum masuk. Nah, 16 kabupaten kota di Sumatera Barat kami berharap di akhir tahun 2022 ini bisa terwujud ASO dengan baik. Beralih kesiaran digital mendorong pertumbuhan industri kreatif di masyarakat, selain berpotensi menambah keragaman kepemilikan lembaga penyiaran, juga menyerap tenaga kerja kreatif.